Pemirsa menyambut evolusi teknologi 5G atau fifth generation sebagai fase dari generasi kelima standar telekomunikasi seluler perlu pemanfaatan 5G agar masyarakat cerdas bertelekomunikasi. Inovasi digital nasional tersebut diharapkan mampu menumbuhkan infrastruktur digital dari segala aspek dan bidang terutama pendidikan dan ekonomi. Masyarakat Indonesia perlu persiapan diri dalam menyambut evolusi teknologi 5G atau fifth generation sebagai fase dari generasi kelima standar telekomunikasi seluler perlu pemanfaatan 5G agar masyarakat cerdas bertelekomunikasi. Pembangunan 5G sebagai bagian dari strategi pembangunan digital ekosistem sekaligus digital infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas pendidikan, ekonomi, sosial hingga pelayanan masyarakat. Pemanfaatan 5G dalam kehidupan dan berbagai bidang terutama pendidikan dan ekonomi bisa dihadapi dengan cerdas dan bijaksana dalam bertelekomunikasi. Dan sore hari ini sudah terlaksana webinar nasional yang merupakan kerjasama antara Ikan Untak dengan Kem Kominfo RI dan juga Pusat Studi Cyber Law Fakultasi Untak yang mengangkat tema mengenai manfaat 5G dan masyarakat cerdas bertelekomunikasi. Kami semua menyambut baik dengan kehadiran 5G ini karena 5G ini merupakan suatu teknologi breakthrough di bidang misalnya saja pendidikan. Karena dengan adanya 5G ini bisa membantu dengan sangat baik proses pembelajaran tidak hanya bagi pembelajar dan juga bagi tutor. Diharapkan adanya suatu pemerataan, pemerataan akses kemudian pemerataan pendidikan dan kualitas lainnya. Nah kemudian dari segi aspek notaris dan PPAT, maka dalam pateks pelaksanaannya teknologi 5G ini akan sangat signifikan pengaruhnya dan kontribusinya terhadap pelayanan jasa notaris PPAT terhadap masyarakat. Kehadiran 5G merupakan misi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif di berbagai bidang agar masyarakat memperoleh manfaat dari transformasi digital. Yuwana Kurniawan, Bandung TV